Haleluya, 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 sedum sedara dikasih Tuhan selamat pagi, berjumpa kembali sedara, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, Bapak di dalam sorga, Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan sebagian daripada firmanmu, urapilah Tuhan pendengaran kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan, urapilah juga Tuhan hambamu yang menyampaikan, sehingga firmanmu Tuhan isi hatimu sendiri beracara di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Bapak Ibu sedaraku dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan tertulis dalam Lukas 17 ayat 12 sedara Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh sedara Sedaraku dikasih Tuhan, Anda berada di mana saat ini sedara Posisi seseorang sangat penting Menyatakan keberadaan di tempat yang aman dan nyamankah Sedaraku Atau sebaliknya berada di tempat yang rawan dan membahayakan Posisi anda semakin dekat dengan Tuhan akan semakin aman Sebaliknya jika anda berada jauh dari Tuhan Hidup anda akan semakin teracam Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang parah Pada zaman itu sedara Sangat menjijikan dan membuat orang yang mengalaminya sangat menderita Pada masa itu belum ada obatnya Baik untuk penjagaan maupun untuk pengobatan Menurut hukum agama Yahudi sedara Penyakit kusta dianggap sebagai kutuk dari Tuhan Kutukan dari Tuhan sedara Orang yang kena kusta dianggap najis Sampah masyarakat Dan tidak boleh bergaul dengan orang lain sedara Di dalam keluarga mereka dianggap sebagai anak yang sudah mati Pada saat Yesus memasuki suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta yang hendak menemui Yesus Sudara mereka sudah mendengar bahwa Yesus adalah pribadi yang hebat Yesus adalah pribadi yang sudah terbukti sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit Mereka menunggu kapan waktunya bisa bertemu dengan Yesus Mereka ingin sembuh dan hidup normal seperti orang lain Tetapi kusta yang menghinggapi mereka Membuat mereka tidak boleh mendekat Sedara-sedara dikasih Tuhan sehingga dalam ayat renungan kita Dikatakan mereka berdiri agak jauh Sedara kusta rohan Kemajuan ilmu pengobatan sangat besar Kusta rohani sedara Penyakit kusta tidak lagi menjadi momok yang menakutkan Kusta tubuh memang sudah tidak menjadi persoalan bagi manusia masa kini Tetapi ada jenis penyakit kusta yang lain Yang lebih mengerikan bagi penderitanya sedara Jika didiamkan bisa menghanguskan hidup seseorang Namanya penyakit kusta rohani Mungkin tubuh kita sehat Kulit kita tidak mengalami masalah Tetapi ada yang lebih menakutkan yaitu kusta rohani Sedara Mulut yang najis, pikiran yang kotor Hati yang jahat Telah menjangkit penyakit kusta rohani Beda si kusta beda orang masa kini sedara Penderita kusta yang kita baca di ayat ini sedara Berdiri jauh dari Yesus Mereka sadar bahwa mereka tidak boleh mendekat Mereka mengerti kondisi dan status hidupnya Beda dengan manusia masa kini Para penderita kusta rohani tidak pernah menyadari siapa dirinya Menganggap sepele kehadirannya di hadapan Tuhan Berani berada dekat dengan Tuhan Tetapi melayani Tuhan tetap melayani Tuhan Padahal orang-orang seperti ini mestinya seperti penderita kusta Kusta berdiri agak jauh dari Tuhan Sedara Sedih melihat kehidupan orang Kristen pada masa kini sedara Tidak mau berkaca memeriksa dirinya Menganggap sepele kehadirannya di hadapan Tuhan Sangat tidak menghormati kekudusan Tuhan Hidupnya sembarangan Mulutnya penuh dengan cacimaki Pikirannya bagai sampah Sampah yang kotor sedara Matinya penuh dengki Penuh dengan tipu muslihat Sedara apa yang harus kita lakukan Apa yang harus Bapak Ibu sedara lakukan Kita harus berani memeriksa diri kita Jika masih ada kusta rohani yang melekat Sebaiknya segera selesaikan Datanglah kepada Yesus Tuhan Mintalah kesembuhan darinya Supaya Anda Supaya kita terbebas dari kehidupan Yang tidak berkenan di hadapannya Belajarlah dari 10 orang kusta ini sedara Dalam menghormati kekudusan Tuhan Barulah setelah itu Berada dekat dengan Tuhan Hormati kekudusan Tuhan Sedara mari kita berdoa Bapak di dalam sorga Terima kasih Pagi hari ini kami mengucap syukur Besar kasih setia Tuhan Pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang menyertai hidup kami Hingga pagi hari ini kami boleh ada Oleh karena kasih Kuasa dan kesempatan Tuhan Yang berikan kepada kami Terpujilah namamu kami sudah mendengarkan Kebenaran firmanmu Tuhan Mengingatkan kami dan menyadarkan kami Supaya kami Tahu bahwa siapa diri kami Tuhan Di hadapanku Sebabnya kami selalu Mengandalkan engkau Tuhan Di dalam hidup kami Berseru berserah kepada Tuhan Meminta pertolongan daripada Tuhan Terpuji termulialah Tuhan Pagi hari ini Tuhan Hamba berdoa Berkatilah Tuhan Bapak Ibu seluruh para pendengar Dimanapun berada pagi hari ini Urrapi setiap telinga yang mendengarkan Sehingga firmanmu Tuhan Mulai menjadi remah Di dalam tubuh roh dan jiwa mereka Menjadi kekuatan Dalam kehidupan mereka Pribadi lepas pribadi Baik keluarga lepas keluarga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya 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 Amen Bapak Ibu dikasih Tuhan Demikian perjumpaan kita Setara di pagi hari ini Tuhan memberkati Melindungi dan menjaga Setiap langkah Bapak Ibu Sedara dimanapun berada Dan dimanapun beraktifitas Dan berjumpa kembali Dalam kesempatan berikutnya Haleluya Haleluya Amen Bapak Ibu sedara Kau dikasih Tuhan Bapak Ibu baru pertama kali Berjumpa dalam channel ini Sedara Bapak Ibu boleh tekan Tombol subscribe Pilih ikon lonceng Supaya setiap video-video terbaru Boleh Bapak Ibu dapatkan Dan boleh Bapak Ibu Bagikan kepada Sosial media sedara Supaya kita dapat menjadi Berketan pelayan-pelayan Tuhan Lewat online Kita layani Tuhan Kita beritakan kabar bahan Bagi sedara dan teman-teman kita Dari Bapak Ibu Demikian Tuhan Yesus memberkati Amen Aamiin 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 Bapak Ibu Bapak Ibu